Halo Sobat Property, jumpa kembali dengan Juli. Juli ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 buat semua Sobat Property yang selalu setia mengikuti channel Vision Pro Studio. Semoga sehat selalu dan semakin sukses tentunya di tahun 2024 ini. Dan di tahun 2024 ini Sinar Mas Lane mempersembahkan produk terbaru yaitu kluster Adora Primes yang berada di kawasan terapia. Nah untuk ukurannya ini tentunya juga karena lebih prime, dia lebih besar dengan ukuran 7x12 dan juga 3 lantai. Nah rumah 3 lantai ini yang menarik adalah harganya masih di bawah 3 miliar. Karena saat ini adalah saat promo launching, jadi ada special price, ada diskon khusus untuk cara pembayaran cash dan KPR. Jadi harganya start dengan harga 2,7 miliar dan tentunya yang menarik BP-nya bisa 0%. Nah buat yang udah penasaran, ikutin video Juli dari awal sampai selesai ya. Thank you. Ini adalah tampak depan dari rumah Adora Primes. Ini keren banget ya. Terlihat sangat gagah karena ini adalah rumah 3 lantai. Nah kita sekarang sudah berada di area depan dari rumah di kluster Adora Primes. Dan ini untuk kanopi sudah include ya kanopinya. Dan disini kita bisa lihat ya, untuk area karpotnya ini sangat lebar ya dibandingkan dengan yang tipe sebelumnya. Bisa muat 2 mobil, mungkin dengan ukuran yang lebih kecil mobilnya. Dan untuk area depannya ini masih terdapat taman ya, ini taman terbuka. Dan kita bisa lihat disini dindingnya ini menggunakan roaster. Jadi ini adalah area servis. Nah ditutup roaster ini adalah supaya pencahayaan alaminya tetap masuk dan juga lebih privasi tentunya. Yuk kita lanjut. Nah ini adalah area pintu utamanya. Untuk pintu utama tentunya udah dilengkapi dengan smart door lock. Nah ini untuk pintu utamanya dan sebelah sisi belakang ini ada pintu akses samping. Jadi ini ada 2 akses pintu, ini khusus biasanya untuk ART. Jadi udah bisa langsung akses ke servis area-nya. Sekarang kita cek langsung ke dalam yuk. Sekarang kita sudah berada di dalamnya. Begitu masuk kita akan mendapati area livingnya. Ini living dan ini adalah open space untuk rumahnya. Jadi kesannya lega. Karena disini kita bisa lihat ya, langsung bisa melihat ke arah belakang. Dan ini adalah lanjutannya ke dining area-nya. Dan tentunya sudah ada area kitchen-nya. Dan untuk rumah ini masih dapatnya belum furnis ya. Jadi furnis ini hanya untuk di show unit supaya kita ada gambaran dan referensi untuk interior design. Dan yang masih sama dengan yang sebelumnya di Adora Primes ini tetap mempertahankan adanya skylight. Jadi rumahnya tetap nyaman dengan ada sumber cahaya dari luar tentunya. Karena ini rumahnya full ya untuk bangunannya dengan luasan 144 meter persegi. Dan disini bisa kita buat untuk inner garden. Jadi tetap manis, bisa taman dalam yang lebih rapi dan lebih bersih. Karena pilihan tanamannya juga bisa untuk ruangan punya. Nah disini kita lihat ya untuk dapurnya. Ini nantinya kita dapatnya untuk top table-nya. Dan back splash-nya ini dapatnya yang homogen style. Sedangkan di show unit ini, ini menggunakan marmer. Tapi nantinya kalau mau dibuat kitchen set, ini memang bisa diganti juga. Menggunakan marmer tentunya lebih lux ya. Feelnya juga pasti lebih mewah. Kita lanjut lagi. Untuk di lantai satu ini terdapat satu kamar tidur. Nah kamar tidur ini untuk di show unit ini difungsikan sebagai ruang belajar. Yuk kita cek. Nah ini cantik banget karena ini menggunakan glass kaca. Jadi dari luar aja begitu masuk, ini feelnya beda banget. Keren banget. Tapi nantinya dapatnya bukan kaca seperti ini. Nantinya ini akan berupa tembok. Tembok biasa dan ini pintu. Tapi nantinya kalau pengen direnovasi seperti ini, Nah ini bisa banget jadi referensinya. Nah untuk area di sini bisa untuk kamar tidur tamu Atau kita fungsikan menjadi area ruang kerja atau ruang belajar. Dan ini adalah area living-nya di sini. Dan di belakang Juli ini terdapat satu kamar mandi bawah. Ini nantinya dapatnya gak ada interior seperti ini ya. Maksudnya plain aja tembok. Dan di sini memang di bawah tangga ini akan disediakan satu tempat penyimpanan. Tapi untuk dikemas dengan rapi tentunya di show unit ini dibuatkan backdrop wall yang cantik. Dan juga pintu kamuflase. Sehingga ini rapi banget gak kelihatan ada akses pintu menuju ke kamar mandi tentunya. Yuk kita cek. Nah tadi udah liat kan lantai satu, sekarang kita mau liat lantai dua. Nah sebelum naik nih, untuk lantainya ini sudah menggunakan homogenous style ukuran 60x60. Dan di sini untuk area naik menuju tangga atasnya ini masih difungsikan untuk area tempat duduk dan rak sepatu. Ini bagus banget nih, bisa ditiru nih. Karena memang berguna ya. Jadi kalau mau pas keluar di sini ada area tempat duduk dan bisa tempat penyimpanan sepatu. Yuk kita sekarang menuju ke lantai dua. Untuk di lantai dua ini terdapat tiga kamar tidur. Jadi ada dua kamar tidur anak dan satu kamar tidur utamanya. Sekarang kita cek dulu yuk untuk kamar tidur anak yang pertama. Yuk. Yuk. Di antara dua kamar tidur anak ini terdapat satu kamar mandi. Jadi ini kamar mandinya, sharingnya. Dan ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Untuk kamar tidur anak ini yang lebih besar ukurannya. Dan dia memiliki jendela kaca yang besar. Dan ini adalah kamar utamanya atau master bedroomnya. Untuk master bed ini, kita lihat di sini sudah memiliki balkon. Dan ini jendelanya full kaca. Jadi bagus banget ya. Ini sudah model yang terkini ya saat ini. Dan paling banyak diminati tentunya. Dan ini cantik sekali. Dan untuk kamarnya juga sudah lega. Terdapat walk-in closet dan juga ada kamar mandi dalam. Yuk kita cek. Dan ini adalah kamar mandi master bednya. Ini kamar mandinya juga lega. Dan sudah di-design dengan cantik ya. Tapi nantinya untuk unitnya akan dapat. Untuk cerminnya adalah standar. Dan sudah terdapat wastaver. Vanitynya belum termasuk. Dan untuk tangga menuju ke lantai tiga. Kita bisa lihat ya modelnya ini industrial. Ini cakep banget. Jadi secara estetikanya juga dapat. Tangga menuju ke lantai tiga. Ini kita bisa lihat ya. Masih terdapat balkon. Bisa kita nikmati. Suasana sore hari atau pagi hari. Pemandangan depan rumah. Dan ini adalah area lantai tiga. Jadi untuk lantai tiga ini sebenarnya adalah. Bisa kita fungsikan sebagai kamar tidur juga. Atau ruang santai. Ataupun ruang hobi ya. Nah ini dapatnya nantinya lantainya. Masih sama seperti di bawah. Yaitu homogenous style. Bukan lantai vinyl seperti di show unit. Dan juga untuk atap atau ceiling atasnya ini plafon biasa. Jadi bukan plafon kayu. Dan ini adalah area outdoor dari lantai tiganya. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Ini sudah difungsikan untuk tempat nyantai. Dengan ada kolam whirlpool kecil. Dan kita bisa lihat untuk aksen di atas ini cantik banget. Karena kanopi kacanya ini menggunakan aksen kayu. Tapi ini hanya untuk di show unit saja. Untuk yang nantinya dapat ini belum termasuk. Terima kasih telah menonton! Gimana Sobat Property? Udah liat kan rumahnya? Cakep banget ya. Nah buat Sobat Property yang berminat. Bisa langsung hubungi Juli untuk informasi detail. Cara bayar. Mau dihitungin untuk KPR. Maupun promo-promo launchingnya. Ditunggu ya. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!